Yang pertama mungkin tentang UTS, nanti bisa dikumpulkan. Mudah-mudahan bisa digabung. Tidak ada yang ketinggalan untuk mempermudah untuk penilaiannya. Bisa dikirimkan nanti. Tadi sudah saya kirim alamat emailnya. Dan selanjutnya nanti tinggal kita mulai mempersiapkan untuk UAS-nya. Setelah sesi kelima nanti sudah menyusun tugas kelompok untuk presentasi UAS sekaligus presentasi, sekaligus juga ujian akhir. Ujian akhirnya bentuknya presentasi dan tanya-jawab. Yang bertanya mahasiswa, yang menjawab juga mahasiswa. Saya yang menilai. Jadi dasarnya dari presentasi tugas kelompok yang sudah disusun. Nanti kalau di dalam ini saya berikan petunjuknya untuk pembuatan UAS. Tapi kalau ada yang ingin menanyakan, misalnya ada yang kurang jelas, silakan untuk ini. Yang ditanyakan. Intinya adalah tugas yang dipresentasikan adalah tugas kelompok. Tentang topiknya boleh dan bahkan harus berbeda antara kelompoknya sebanyak enam kelompok dengan satu kelompok sebagai presentan, nanti yang satunya sebagai oponen, terus ditukar bergantian sebanyak enam kelompok. Dan itu kita lakukan nanti pas UAS. jadwal UAS itu nanti kita sepakati. Karena diharapkan semuanya hadir, terutama kelompok yang berpasangan. Yang lain hanya telat-telat sedikit tidak jadi masalah. Tapi yang presentasi maupun yang jadi oponen itu harus selengkap. Karena tidak ada ujian susulan. Jadi UAS-nya kali itu saja presentasi. Diharapkan waktunya memang bisa dikompromikan supaya diupayakan semuanya bisa hadir pada jadwal itu. Dan karena dia bergantian, maka bagi yang mungkin tidak bisa giliran pertama, kelompoknya bisa pada giliran yang terakhir. Pelaksanaannya. Baik. Ada yang ingin disampaikan? Ditanyakan mengenai UAS? Kalau untuk BTS tidak ada masalah. Menyusun ide di kepustakaan, mengembangkan ide saja. Dan sifatnya teoritis, sifatnya konsep saja. Baik. Kalau tidak ada, saya masuk ke versi pertama. Silahkan ada yang ingin disampaikan. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya, yang kita bicarakan tentang strategi pemasaran. yang kalau menurut teorinya Kotler itu terdiri dari segmentasi, targeting, positioning, ditambah bauran pemasaran. STP-nya sudah kita diskusikan, kemarinnya sudah kita sampaikan, dan kita masuk ke operasionalnya, ke kegiatannya. Kegiatan pemasaran itulah yang disebut dalam istilah umum, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Dan terminologi ini buat pemasar menjadi suatu hal yang umum, yang sehari-hari. Karena memang operasional atau kegiatan pemasaran itu melakukan pengelolaan atau memanaj bauran pemasaran itu. Cuma masalahnya tinggal karena konsep bauran pemasaran itu cukup luas. Implementasi atau pelaksanaannya di tiap rumah sakit tentu berbeda-beda. Secara nasional pun secara umum juga akan berbeda dengan negara lain. Dan itu enggak masalah. Karena memang konsep pemasaran itu mulai dari konsep filosofinya, pendekatan customer fokus, sampai memang operasionalnya yang menyesuaikan dengan apa yang disampaikan di dalam konsep pemasaran itu. Jadi rangenya luas sekali. Jadi hanya di bagian budaya organisasi sampai ke operasional yang memang full menerapkan seluruh bagian dari bauran pemasaran tersebut. Jadi seperti tadi disampaikan, memang dia bagian dari strategi, bagian operasionalnya, kalau segmentasi bagian dari analisisnya, bagian dari penyusunan dasar, penyusunan programnya, programnya sendiri itu diterjemahkan dalam bauran pemasaran. Penggunaan-penggunaan istilah strategi, memang banyak diambil dari terminologi militer, strategi memenangkan perang. Dan memang dalam hakikatnya, dalam substansinya marketing itu memang melakukan suatu marketing war, jadi perangan dalam kaitannya dengan persaingan. Tapi bukan dengan maksud menghancurkan, dalam memenangkan pencapaian tujuan dari organisasi melalui marketing. Kalau disederhanakan memang pengertiannya, pengertian dari bauran pemasaran itu memang gabungan dari semua kegiatan-kegiatan pemasaran yang dikelompokkan dalam penamaan 4P, 7P, dan seterusnya. Dan sekali lagi, bauran pemasaran itu sebatas alat. Jadi menjadi sosial, menjadi for profit, not for profit, dan sebagainya, itu lebih ke arah misi-misi organisasinya. Sedangkan marketing lebih mengarah, bauran pemasaran lebih mengarah kepada alat. dalam rangka untuk mencapai tujuan pemasaran. Diawali dengan konsep aslinya, dari konsep awalnya kalau disebutkan 4P, yang produk, price, place, promosi, disampaikan oleh seorang penulis yaitu McCarthy. Kalau 4P berlaku untuk semua industri, yang disampaikan oleh McCarthy. Kalau urutannya memang yang pertama memang menyebutkannya produk. Tapi untuk yang kedua, ketiga, itu tergantung ininya. Ada yang menganggap buat kesehatan, place itu nomor 2. Karena itu kaitan dengan tempat pelayanan. Promosi berikutnya. Arief, orang memang agak paling terakhir dibicarakan. Tapi sebenarnya susunannya juga bisa berbeda-beda tergantung tadi pendekatannya saja. Ada yang nomor 2-nya price. Jadi memang tidak dibakukan harus. Tapi yang pertama memang produk. Selanjutnya ada penambahan-penambahan. Di controller sendiri menambahkan dengan ide menambahkan 2P lagi. Jadi public relation. Di mana public relation sebagai alat, sebagai tool, itu mensupport aktivitas marketing. Jadi PR sebagai alat, bukan sebagai unit tertentu. Bukan ya. Tapi ada teknik dari PR itu yang digunakan oleh marketing. Seperti itu. Nah bentuknya yang kita sebut marketing PR. Marketing public relation. Selanjutnya ada penambahan lagi. Ada penambahan 2D. Ini di luar 4P. Tapi memang jarang kita dengar. Ada penambahan database. Penambahan database dan dialog. Tapi selanjutnya penulis yang lain. Dia menambahkan 3P untuk jasa. Yaitu people, process, dan bagian dari custom service. Ada yang menambahkan 3P-nya adalah yang P yang ketiga itu adalah bukti fisik. Nah itu yang kita gunakan, yang kita pakai. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 4P untuk yang umum, nanti 7P untuk yang jasa. Jadi kalau Anda nanti bikin tesis dengan judul pemasaran mempengaruhi penjualan, pemasaran mempengaruhi kualitas, dan sebagainya. Maka kita gunakan yang 7P untuk definisinya, di garis bawahnya disini bahwa memang pemasaran adalah alat. Jadi alat dari pemasaran, di mana sebagai alat dia tentu sesungguhnya netral. Jadi tergantung dari penggunaannya. Terus dia merupakan variabel yang internal. Jadi merupakan variabel yang bisa dikendalikan. Jadi semua bauran pemasaran itu sesungguhnya di bawah kendali atau arahan dari internal organisasi. Jadi ternyata ada komplain atau keluhan tentang bauran pemasaran, itu seharusnya bisa diharusnya. Tentu idealnya bisa diatasi. Bauran pemasaran adalah satu konsep universal. Memang berlaku umum. Kalau kita masuk pada konsep pemasaran, tentu akan banyak mendengar tentang bauran pemasaran ini. Nah ini sejalan sebenarnya dengan bagaimana peran pemasaran itu sendiri dalam bisnis secara umum. Bahwa dulu diawali dengan pada konsep-konsep awal, pada awal revolusi, sorry, mulai ada perkembangan tentunya setelah revolusi industri. Bahwa ada empat fungsi dalam bisnis itu yang kita sebut bagian produksi, yang menghasilkan produknya, keuangan yang mensupport, dan bersamaan juga dengan SDM sebagai sumber daya, serta pemasaran sebagai yang bertugas untuk menjual produk yang sudah dibuat tadi. Dan dalam perkembangannya, fungsi pemasaran yang melebar. Setelah konsepnya dari konsep produksi, naik ke konsep produk, terus lanjut lagi ke konsep penjualan, maka peran pemasaran memang jadi semakin lebih luas. Dimana ada pengurangan dari peran personalia, yang sebagian memang masuk ke produksi, dianggap bagian dari produksi. selanjutnya semakin luas, sehingga fungsi pemasaran menjadi sentral. Ini pada waktu pendekatannya sales. Yang lain itu akhirnya menjadi supporting untuk kegiatan penjualan. Karena yang penting jual, laku. Produksi, personalia, dan keuangan. Dan bergerak ke konsep pemasaran, dimana pelanggan menjadi fokus, maka kembali lagi berimbang. Fungsi-fungsi itu, empat fungsi itu, semuanya menunjang kepentingan pelanggan. Jadi nggak didominasi lagi oleh marketing, bahwa seungguhnya yang menyiapkan kebutuhan, menyiapkan sesuatu yang diinginkan pelanggan itu, atau diinginkan konsumen itu adalah semua fungsi tadi. Saling terintegrasi. Dan terakhir, berkembang lagi, akhirnya bahwa tetap pemasaran dianggap lebih dekat ke pelanggan atau konsumen, karena memang konsepnya adalah seperti itu. Jadi mereka adalah menjebatani antara kepentingan organisasi dengan kepentingan customer-nya, atau kepentingan publiknya. Sehingga pelanggan tetap di tengah, tapi dikelilingi oleh tiga fungsi yang lain yang mensupport aktivitas pemasaran. ini perkembangan daripada peran pemasaran dalam bisnis. Tentu kita nggak bisa pukul rata untuk semua industri. Bidang kesehatan, bidang industri-industri yang lain tentu berbeda-beda. Apa yang dialami dengan perkembangan peran tadi, karena dianggap bisnis pun berubah. Jadi perbisnisan pun berubah. Kenapa dia berubah? Karena kan konsep kita strategiknya di awal selalu menganggap bahwa terjadi perubahan. Perubahanlah yang abadi. Perubahanlah yang terus-menerus. Jadi berubah terus. Kenapa yang jelas berubah adalah di customer-nya sendiri. Baik karena teknologi, digitalisasi, globalisasi, dan semua itu membuat customer-nya berubah. Ekspektasi makin tinggi. Makin tingkat kepuasan, makin lebih sulit, lebih sulit lagi. Kenapa? Karena kepuasan itu kan matching antara ekspektasi dengan kinerja. Kenyataan. Kalau ekspektasi yang terus naik-naik terus kan lebih sulit mengejarnya. Karena terus-terusan untuk penampilan kinerja akan jauh lebih sulit mempersiapkannya, meningkatkannya dibanding meningkatkan ekspektasi. Ekspektasi itu kan lebih banyak ke pemikiran, persepsi, dan sebagainya. Harapan mereka makin tinggi, informasi juga makin lengkap. Ini yang ini juga. Jadi informasi mereka dapat langsung. Jadi mereka tahu mereka bisa membandingkan di satu tempat dengan tempat yang lain. Membuat mereka semakin kritis. Di samping itu juga karena pesaing juga meningkat. Dan berupaya untuk menyampaikan sesuatu yang baik atau berbeda, akibatnya juga ada segmen dari konsumen itu yang nggak terlalu loyal, terlalu satu pelayanan. Agak berbeda dengan dulu. Dulu kita masih pernah dengar dan pernah ngalami. Saya juga pernah ngalami. Jadi pasien masih berobat, nggak ketemu pagi, dia tunggu di tempat praktek sampai sore. Sampai ditungguin. Padahal ada dokter yang lain dan sebagainya. Jadi masih sifatnya tinggi. Kalau sekarang tentu mereka punya pemikiran bahwa dengan adanya pelayanan yang sama baiknya, tentu mereka nggak harus loyal terhadap satu produk saja, loyal pada satu dokter saja. Terus terhadap harga juga. Dan ini nggak terbatas dengan mereka yang menengah ke bawah, menengah ke atas pun juga cukup konsitif dengan ini. Walaupun mereka secara umum memang dianggap tidak terlalu terpengaruh oleh harga. Tapi sebenarnya mereka juga punya kalkulasi tersendiri. Dan perusahaan juga antar organisasi, antar provider saling bersaing, makin tajam. Artinya sekarang dengan semakin banyak si pemberi pelayanan, otomatis disukai, disadari atau tidak, tibul persaingan. Kemungkinan untuk mendapat keuntungan juga dengan adanya persaingan yang tinggi juga semakin lebih menurun. Sementara tuntutan dan orientasi sosial itu bisa semakin meningkat. Nah ini adanya polusi dengan BPJS dan sebagainya itu bagian daripada tuntutan sosial. jadi memang boleh dibilang semacam asuransi sosial, asuransi, asuransi masyarakat. Selanjutnya juga penggunaan informasi yang sekarang juga dengan adanya trend industri, pengembangan teknologi 4.0 dan seterusnya. Pemasar juga di sini juga tentu dengan kondisi yang seperti tadi, maka sebagai seorang pemasar juga harus mengembangkan berbagai pendekatan secara konseptualnya. Jadi antara lain pendekatan seperti lebih mendekatkan kepada customer-customer khusus, dengan strategi CRM-nya, relationship, terus pendekatan yang lebih fokus yang kemarin kita sampaikan menjadi dasar daripada segmentasi, target marketing. maaf tadi ya, mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik dengan perubahan tadi. Target marketing, salah satu strategi juga untuk lebih fokus ke segmen-segmen tertentu, terus pemasaran yang lebih dari integrasi secara keseluruhan, kustomisasi, lebih ke arah bagaimana nyesuaikan dengan preferensi dari pelanggan. Jadi lebih sehingga membuat produk-produk yang lebih tidak terlalu umum, lebih spesifik dalam servisnya. Yang lain juga tentu promosi yang lebih terintegrasi, tidak spesifik menggunakannya satu media saja. Secara perusahaan tentu ini kita pernah dengar, jadi penggunaan benchmarking, outsourcing, dan sebagainya. Ini kaitannya dengan strategi perusahaan. Ini juga hanya konsep saja. Jadi ingin menjelaskan bahwa customer yang membentuk pasar, kompetitor adalah mereka yang bermain di pasar, dan seterusnya. Ini saya rasa ini hanya pengajuan satu ide. Nah, selanjutnya, bauran pemasaran itu dikaitkan dengan konsep bahwa sesungguhnya, jadi saya pernah juga mendengar, jadi kalau kita ingin menjual sesuatu, sesungguhnya jangan terkonsep sebagai kita ingin membuat produk. Biasanya orang cenderung katanya ingin membuat produk. Tapi sekarang pendekatannya lebih mengarah kepada agar orang itu mau membeli atau mau mendapatkan manfaat dari apa yang kita bisa siapkan. Jadi mereka membeli manfaat. Si customer itu membeli manfaat. Bukan membeli produk. Jadi kalau membeli produk, jadi kita pokoknya otomatis kita bikin produk seperti itu yang kita buat. Padahal mungkin yang kita buat itu nggak terlalu jadi preferensi atau pilihan pelanggan kita, target market kita. Makanya pendekatannya sekarang berubah menjadi buatlah sesuatu yang memang membuat orang yang menginginkan atau mendapat manfaat dari apa yang kita buat. Makanya di sini produk diimbangi dengan customer solution. Jadi benar-benar membawa jalan keluar atau penyelesaian dalam kaitannya dengan produk yang kita siapkan. harga terkait juga dengan kemampuan kos. Promosi juga bagian dari komunikasi. Jadi tidak semata-mata promosi dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya sepenuhnya persuasi. Hanya cerita tentang konsep-konsep diskon dan sebagainya. Tapi benar lebih mengarah kepada bagaimana berkomunikasi. Bagaimana saling memberitahu informasi dan tujuan akhirnya menjadi fungsi mendidik. Dan tempat memberikan kenyamanan. Dalam konteks ini tentu kalau waktu tunggunya terlalu lama juga jadi tidak nyaman juga. walaupun dengan kondisi waktu tunggu yang lama mungkin bisa memberikan kenyamanan sehingga orang tidak terlalu merasa tidak nyaman atau kesulitan. ini tadi jadi empat P-nya kalau kita sebutkan. Jadi produk itu adalah customer solusi. Silahkan. Tempat itu adalah kenyamanan. Promosi konsep dasarnya adalah komunikasi. Jadi lagi komunikasi. dan harga itu adalah penilaian kita semacam jadi kos dari customer. Jadi expand customer yang harus kita pertimbangkan. Ini rinciannya nanti. sehingga dalam perkembangannya tadi pain menambahkan tiga lagi untuk jasa jadi empat ditambah tiga. Kenapa? Karena sifat jasa yang nanti kita diproduk kita bicarakan sifat jasa. Sehingga sifat jasa yang intangible dan sebagainya itu akan dibantu dengan adanya tiga P tadi. Terutama physical evidence sebagai tampilan fisik. sehingga jadi tujuh untuk jasa menjadi tujuh. Sehingga menjadi tujuh untuk pembawaran pemasaran jasa. Dengan penambahan tiga lagi physical evidence yaitu lingkungan, environment, situasi kondisi diinteraksi. Terus manusia, aktor yang memainkan peran dalam pemberian servis dan memberikan juga persepsi kepada si pembeli. Terus proses, prosedur aktual. Prosedur aktual bukan yang didokumennya, tapi memang yang real, yang dirasakan sebagai pengalaman atau pengalaman yang didasakan oleh baik pasien maupun customer pada waktu bersentuhan dengan pemberi pelayanan. sehingga marketing mix kita sekarang menjadi tujuh. Ini untuk jasa, di mana dalam penggunaannya, baik kaitannya dengan penggunaan dalam strategi maupun juga dalam implementasi. juta ini tentu menjadi sesuatu yang operasional, yang memang diterapkan oleh pemasar. Koteler menambahkan dua lagi tadi, yang menjadi sembilan, dengan PR dan power. PR dengan toolnya, alat PR yaitu berupa teknik-teknik pendekatan PR, dengan membentuk imajinasi persepsi orang terhadap produk, sedangkan power adalah bagian dari wobenang, atau kekuasaan yang kita miliki. Dengan itu, akan lebih mempermudah, paling tidak legitimasinya. bukan dalam konotasi yang buruknya, mungkin dalam hal orang melihatnya sebagai sesuatu yang legitimate. Karena di apa namanya, di arahkan atau digunakan oleh orang-orang yang memang punya peran di dalam masyarakat. maka secara total, kalau tadi kita jumlahkan dari 4P yang umum yang berlaku, 3P-nya tambahan jasa, 2P-nya menjadi pemasaran yang luas, dan 1P-nya tambahan untuk pemasaran rumah sakit. Apa itu di dalam pemasaran rumah sakit, tentu unsur. sehingga menjadi sesuatu yang tidak sembarangan. Jadi, ada unsur etik, kewajaran, aturan, dan sebagainya. proper. Jadi, unsur yang ke-10 dari P yang ke-10 adalah kewajaran untuk khusus pemasaran rumah sakit. Tentu di bidang-bidang lain juga yang di dalamnya ada unsur etik, unsur tingkat kewajaran, dan sebagainya. Maka tentu bisa menggunakan 10P ini. 10P ini pada akhirnya merupakan bauran pemasaran rumah sakit dengan arah tetap seperti konsep pemasaran, yaitu customer focus. Kita lihat dari satu persatu secara ringkas, nanti secara di sesi berikutnya tentu kita uraikan lebih dalam tentang satu persatu dari bauran. Produk, kombinasi jasa, barang jasa, atau jasa dengan barang. Salah satu konsepnya di dalam produk itu mulai dari desain penggunaan teknologi, terus asas manfaatnya, etikasi kalau di dalam pengobatan kenyamanan, nilai, kita bicara nilai dalam produk kualitas, kemasan, branding, terus supportingnya dan semacam garansi walaupun kita nggak bilang seperti di industri yang lain. Yang kedua adalah kenyamanan tadi, place, distribusi. Intinya adalah sebenarnya bagaimana customer bisa mengakses memberi pelayanan. Jadi distribusi itu lebih mengarah kepada akses. Memudahkan orang memperoleh pelayanan. Apakah dengan mendekatkan pelayanan ke customer-nya atau memudahkan customer-nya juga mengakses rumah sakit. Beberapa konsepnya adalah seperti saluran, intermediate perantara nampilan, penggunaan internet, direct sales. Ini ada kombinasi antara sales dengan distribusi. Terus penggunaan outlet yang banyak, lokasi-lokasi banyak dengan penggunaan jaringan pelayanan dari rumah sakit. Terus transportasi. Dan bagaimana saluran multi-channel tadi dimanage dengan baik melalui jalur semacam perantara untuk jasa rumah sakit, kelompok-kelompok tersentu, kelompok konsumen, kelompok petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah promosi. aktivitas mengkomunikasikan keunggulan produk dan mempersuasi. Jadi di konteks mempersuasi ini yang kadang-kadang memang bisa menimbulkan sesuatu yang bisa dianggap tidak etis. Karena mempersuasinya harus di backup oleh etis dan kewajaran, maka dia nggak bisa seperti promosi di produk-produk klien yang bukan kesehatan. Bentuknya dari perilkanan, endorsement, dan macam-macam, digital marketing termasuk internet, penggunaan web, dan sebagainya. selanjutnya price. Ini nilai yang dipertukarkan oleh konsumen terhadap produk. Dan tentu di sini ada strategi-strategi pricing, yang nanti pada price kita juga bicarakan, penambahan, ada cost leader, ada flexibilitas dari price-nya, ada dimungkinkan juga discount-nya, dan trade-in antara produk-produk tersentuh yang bisa dipertukarkan, protesa atau apa. Yang berikutnya, yang kelima adalah bukti fisik. Bukti fisik ini lebih mengarah ke suasana lingkungan di rumah sakit. Di tampilan fisik, kenyamanan dari lingkungan. Apakah tampil dengan terang, cerah, penggunaan lampunya terang, lighting-nya terang, penampilannya bersih, aromanya, dan sebagainya. Kalau dulu kan dua, cuma aroma rumah sakit jaman-jaman dulu. Ingat saya itu satu bau karbol, yang kedua bau biokompleks. Kalau obat ya bau biokompleks. Yang kedua bau karbol. Yang ketiga ya bau WC. Tapi kalau sudah di karbol campur aduk campur aduk baunya. Physical evidence bisa kenyamanan, fasilitas, peralatan yang digunakan, tanda penunjuk, ragam, musik, dan lain-lainnya termasuk hal-hal yang seperti kartu nama atau dokumen dan sebagainya. selanjutnya adalah representasi bisnis pada apalagi untuk kesehatan diwakilikan dengan people, dengan orang-orang atau aktor. Image yang ditampilkan menjadi penting. Jadi mencerminkan kualitas pelayanan maupun penilaian orang terhadap jasa itu diwakili, dibentuk pencitraannya oleh orang-orang. Orang-orang yang tampil dengan profesional, tampil dengan penampilan yang rapi dan sebagainya, maka itu akan menjadi sesuatu yang jadi bahan penilaian untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi antara jasa yang tidak terlihat dengan penampilan orang-orangnya. tentu di sini kaitkan dengan kontak pertama juga dengan petugas. Maka ada hal-hal yang harus lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan petugas, profesionalitas dan sebagainya, pengetahuan tentang produk dan sebagainya yang membuat dia menjadi lebih terampil. Termasuk juga di sini pernyataan visi-misi itu memperlihatkan kesan bahwa rumah sakit atau organisasi memberi perhatian kemana. Itu dari visi-misi-nya itu bisa dibaca oleh pelanggan sebagai suatu visi-misi yang berorientasi kepada customer. Apakah penampilan kerja staff sesuai dengan budaya kerja yang diharapkan bisnisnya, ya itu juga. Kalau bicara tentang profesionalitas, maka yang dimaksud juga adalah profesionalitas dari sini ini adalah petugas dalam mengelola pelayanan yang ada. Di sini bisa dilihat dari bagaimana karyawan itu di recruiting, di training, di motivasi, diberikan penghargaan, dibentuk sebagai tim kerja. yaitu menggambarkan bagaimana profesionalitas, bagaimana kualitas dari people-nya sudah diawali dari mulai recruitment-nya. Dari recruitment-nya sebagai tenaga di situ, itu mengawali bahwa bahwa kualitas produk sekaligus juga ada yang mengarah kepada customer focus akan dimulai dari situ. Jadi pilihan pilihan orang terhadap people-nya ini, pilihan organisasi. Saya pernah, kita pernah waktu itu mau handle, saya bilang, satu rumah sakit besar di provinsi. Bagaimana recruitment mereka banyak dari karyawan itu yang masuk berdasarkan apa namanya, berdasarkan dorongan kata belitia atau apa namanya, dari semua orang yang punya menang masuk. Tentu mereka akan punya sikap yang tentu kurang, karena orientasinya lebih melihat bahwa mereka masuk tanpa ada tes, tanpa ada penian prestasi dan sebagainya. Kalau kita ingin membentuk ini, maka sejak recruitment itulah. Makanya ada istilah dalam service excellent, dalam number service itu. Mencari orang yang ramah atau mudah senyum, orang yang bisa senyum bagus, itu sulit. Tapi jauh lebih sulit lagi kalau kita mau rubah orang yang nggak bisa senyum, terus mau dirubah, dia belajar tersenyum. Katanya begitu. Jadi artinya kalau mendapatkan mereka yang berorientasi pada customer dengan keramahan dan sebagainya, makanya dimulai dari recruitment-nya. Tentu kita nggak menapikan bahwa di dalam organisasi juga ada pressure-pressure. Tapi kata orang, jangan semuanya di pressure. Jangan kalau pressure-nya untuk jabatan dengan direktur mungkin masih ini lah ya. Direktur keuangan di pressure ada juga. Kalau sampai ke tugas pro-novis di administrasi itu masih pakai pressure juga. Tidak ada kebebasan buat pimpinan di rumah sakit atau untuk manajemen di rumah sakit untuk memperoleh yang menurut mereka lebih baik atau terbaik. Itu kira-kira pesannya dari orang. tentu dikembangkan lagi dengan adanya budaya customer service dan sebagainya. Yang berikutnya yang ketujuh adalah proses. Di sini yang tadi dibilang jadi the real prosedur, the real teknik, the real SOP. Apa yang mereka lalui? Bagaimana mereka bersentuhan sehingga muncul pengalaman yang dirasakan langsung. Waktu bersentuhan dengan prosedur, bersentuhan dengan alur atau proses yang terjadi. Di mana mereka dapat mulai memperoleh pelayanan yang tersedia mulai dari kontak, pengingat, pendaftaran, pengisian form tertentu, penggunaan teknologi, dan sebagainya. Di situlah kekuatan daripada pelayanan jasa itu adalah pada proses ini di samping orang-orang tadi. Mungkin orang-orangnya bagus, terampil, tapi karena prosesnya alur pelayanannya rumit, ribet, atau mempersulit. Sehingga akhirnya orang-orang yang profesional ini nggak bisa menampilkan keprofesionalitas di mata pelanggan. Jadi memang ini saling menunjang. Dari people yang baik, dengan prosedur sistem yang baik, di-backup oleh lingkungan, oleh evidensi yang ini. Maka itu akan mendorong kepuasan. Proses terkait dengan flow, aktiviti alurnya, jumlah step, langkahnya simple atau kompleks. Jadi semakin banyak prosedur yang rumit-rumit, yang langkahnya terlalu banyak, itu akan mengurangi manfaat dari proses. juga keterlibatan customer dalam penyusunan SOPSP yang terkait dengan mereka. Memang sekarang berkembang seperti itu dengan makin besarnya tuntutan terhadap hak azazi manusia, hak orang untuk diperlakukan juga dengan ini. Maka dalam penyusunan satu hal yang akan berdampak kepada mereka, yang akan terkait dengan mereka, seharusnya pihak yang akan terkena itu diajak bicara. jadi kalau kita melakukan audit tertentu, kan orang yang beli audit itu harus dikasih tahu dulu, akan diaudit ini, ini, dan seterusnya. Jadi nggak boleh. Kalau kecuali yang korupsi, mungkin takap tangan. Tapi kalau dalam proses yang normal, itu harus diberi tahu. Karena itu, dalam penyusunan prosedur yang bakal mengenai mereka, tentunya diajak mereka sebagai masukan sumber informasi, mungkin dari keluhannya, dari pengalaman mereka, dan sebagainya, sehingga akan mendapatkan suatu format prosedur yang menjadi proses yang dilakukan, yang itu menyenangkan mereka. Baik, ini aja dulu, sebelum Maghrib, nanti ada ada dua sesi, bukan dua sesi, dua materi yang dikabung jadi satu, tentang produk dan tempat. Setelah, atau mungkin ada satu-dua pertanyaan, mungkin sampai lima menit, sampai lima puluh, kalau ada. Baik, kalau belum ada, kita istirahat. Saya izin dok, yang terkait UTS dok, silahkan, silahkan. Izin, ini rekan-rekan itu hampir seluruhnya sudah mengumpulkan UTS-nya, kemudian kami izin memasukkan ke Google Drive kelas, dan kemudian kami kirimkan ke dokter melalui Google Drive dok, jadi dari Google Drive itu langsung muncul tugas-tugas dari mahasiswanya dok, karena jika di email satu-satu ke dokter, sepertinya akan cukup banyak, tapi, atau kami lampirkan juga bisa sih dok di email. Iya, berbagai cara lah. Sebenarnya kadang-kadang itu sering terjadi, tapi tolong di cek juga karena dulu pernah kejadian ada yang kosong. kalau di cek ada yang ngirim ininya aja, terus ternyata nggak ada isinya, maksudnya nggak ada file-nya. kalau di cek juga. Kedua, tentu bagi yang terlambat-terlambat sedikit, nggak apa-apa ditunggu, tapi mungkin kalau Anda mau memasukkan sekarang juga nggak apa-apa, kalau misalnya masih ada yang mungkin besok mau masuk bisa ditunggu sebentar, kecuali yang memang jalan masuk gitu ya. Rasanya udah semua ya. Kalau dari OSS, yang dari Uri Indonya sendiri, itu sistemnya dia dibukanya jam 5 sampai jam 8. Jadi mungkin saya izin menunggu sampai jam 8 untuk mengirimkan Uri Indonya. Karena sekarang itu masuk jadi bukti karena kalau dulu kan hasil ujian tugas segala macam itu nggak jadi bukti dalam untuk ngambil ijasa segala macam itu buat Uri Indonya itu harus ada membuktikan bahwa ada proses gitu. Jadi makanya buat saya itu buat yang membuat penilaian aja untuk nilai, mempercepat untuk nilai. Tapi kalau yang untuk OSS itu sebagai bukti dokumen bahwa memang mahasiswanya berproses gitu. Jadi bukannya kan mungkin aja ada sekolah yang langsung lulus begitu aja tanpa ada proses dengan adanya bukti-bukti ada ujian ada ini jadi memperlihatkan ada proses yang terjadi. Ya oke terima kasih banyak. Baik dokter yang telat-telat sih nggak apa-apa nanti ditunggu. Yang penting jangan lewat semester ini aja. Ya cuman tentu kurang-kurang dikit ada diskonnya lah dikit kalau yang telat-telat. Baik rasa kita istirahat dulu sampai setengah tujuh nanti. balik lagi untuk mulai dari bauran pemasaran produk. Baik selesai. Untuk perincian dari bauran pemasaran yang tadi disampaikan kita masuk ke satu P yang pertama tentang cara spesifik tentang produk. secara umum pemahaman atau pengertian produk adalah sesuatu yang ditawarkan. Yang ditawarkan apakah dia berbentuk barang atau jasa yang ditawarkan kepada pasar kepada konsumen. dimana di dalamnya ada unsur pemuasan, memuaskan kebutuhan atau keinginan dari konsumen baik dalam bentuk fisik dalam bentuk ide tempat kalau ide namanya pemasaran sosial. Kalau ada terminologi pasaran sosial itu bukan pemasaran yang berjiwa sosial bukan ya. Pemasaran sosial itu digunakan sebagai istilah pemasaran ide-ide atau perilaku atau cara tertentu. Jadi itu disebut pemasaran sosial. Kalau toolnya tetap sama dengan pemasaran yang di bisnis atau yang komersial. Pemasaran yang berorientasi dalam pengertian sosial itu sebenarnya tergantung dari misi-misi organisasinya tidak dilihat dari ada marketing atau tidak ada marketing gitu kita kirain. Dan produk penting di dalam pelayanan maupun jasa ataupun barang di dalamnya kita sebut manfaat kesehatan jadi produk pelayanan kesehatan tidak ada manfaat kesehatan. Dan karena produk identik dengan orang berarti memang kalau untuk barang memang yang utama itu produk. Tapi kalau untuk jasa maka produk lebih mengarah pada komponen barangnya sedangkan untuk jasa yang dibuatkan oleh pemberi pelayanan itu lebih ke people-nya. Kenapa ini penting untuk jasa karena memang sifat-sifat jasa itu yang membuat dia tidak bisa di amati atau dicoba dari awal jadi akan berbeda sehingga pemasarannya pun akan berbeda di dalam teknisnya. Dan organisasi yang lebih berorientasi kepada jasa memang dibanding yang manufaktur yang produk untuk barang memang lebih tertinggal di dalam pemasarannya. Itu terlihat dari perkembangan konsep pemasaran itu sendiri yang diawali dengan pemasaran produk barang ke jasa. Dan sampai sekarang juga masih ada penilaian negatif dalam penggunaan marketing dalam pelayanan jasa baik karena ukuran organisasi bisa karena juga dianggap menambah di cost center penambahan biaya dan idenya yang jelas pendekatannya yang berbeda karena masih ada yang ber anggap atau menganggap bahwa memasarkan kepada orang sakit itu tidak itu etik baik perdefinisi jasa yang dimaksud adalah sesuatu yang ditawarkan ke orang lain bersifat tangible dimana tidak ada kepemilikan tidak ada untuk fisiknya dalam pelayanan jasa banyak sekali komponennya juga untuk rumah sakit penggunaan teknologi alur proses terus people-nya sendiri orang-orang sendiri jadi komponen-komponen dalam pelayanan jasa bagaimana mereka saling melengkapi dan jasa itu sendiri dalam persepsi orang kalau dulu lebih mengarah kepada pelayanan customer service jadi kalau bicara jasa bicara sebagai pelengkap saja melengkapi produk yang berbentuk barang seperti penjualan mobil terus ada service center dan sebagainya penjualan produk barang handphone dan sebagainya seperti itu jadi lebih mengarah kepada supporting sementara di pandangan yang lebih kekinian yang lebih ini maka dalam pelayanan jasa itu bukan hanya sekedar limit customer service saja atau penanganan komplain saja kesannya hanya mereka yang ada di customer service jadi pemberi pelayanan jasa atau service padahal service itu ada integrasi gabungan dari semua pihak semua pihak yang menjadikan customer sebagai fokusnya baik dari karyawan dari manajemen eksekutifnya dari petugas dari penerima apa namanya front office semuanya merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan apa yang namanya jasa dan kenapa penting industri jasa perkembangannya lebih pesat dan memang mereka yang semakin berkembang bahwa jasa-jasa yang lebih mengarah kepada jasa profesional memang berkembang pesat sedangkan barang memang tetap sebagai sesuatu kebutuhan tapi dalam perkembangan industri jasa sangat apalagi dengan adanya perkembangan digital online dan sebagainya jadi pertumbuhannya sangat sangat pesat dan jasa atau service tadi akan lebih mengarah pada untuk mencapai kesetiaan atau loyalty tadi atau kepuasan itu sangat didukung oleh unsur jasa atau service tadi dan service itu juga atau jasa itu juga di samping untuk meningkatkan profit juga karena persaingan sekarang kan hampir mirip-mirip jadi pelayanan rumah sakit kan hampir boleh dibilang lagi dengan adanya standarisasi itu kan hampir mirip secara fisik secara standar tapi yang membedakan nanti justru memang dipresiasinya itu terjadi pada servisnya itu pada penyampaiannya itu delivery-nya itu yang akan membedakan dengan satu dengan yang lain kalau standarisasi terpenuhi maka persaingan di peralatan dan sebagainya itu menjadi tidak terlalu relevan lagi karena semuanya harus memang mempunyai standar itu tapi bagaimana peralatan yang standar tadi dioperasionalkan oleh tenaga nah yang tenaga ini yang di atas standar jadi persaingannya di komponen service dan orang-orang yang tadi kita masuk ke sifat khusus jasa yang ada yang tiga ada yang saya masuk keempat yang pertama adalah intangibility karena tidak terlihat jasa jadi itu memberikan kesulitan buat kita menjelaskan kalau produk barang orang bisa coba sendiri pegang sentuh banting-banting sedikit kalau jasa sulit menjelaskannya yang kedua dia tidak terpisah jasa itu dengan pemberi pelayanan tidak bisa pada lain kesempatan kita memproduksi sesuatu dan lain kesempatan orang bisa menikmatinya sedangkan jasa pada saat yang sama antara pemberi dan penerima itu harus berinteraksi tidak bisa dipisah jadi komponen interaktif itu sangat tinggi pada jasa apalagi pada situasi dimana bisa tetap muka dan sebagainya kontaknya lebih erat dibanding dulu sampai penampilan maupun aroma pun jadi kecium bisa terlibat yang ketiga yang ketiga kesulitan lagi pada jasa variabilitasnya tinggi tidak ada standarnya sulit standar resiernya sulit walaupun diupayakan artinya kalau dibanding dengan produk berbentuk barang ukuran ketingkat mikro pun bisa yang keempat dalam perencanaan jadi sulit lagi karena jasa ini nggak bisa di storage nggak bisa berbeda dengan barang jadi artinya kapasitas itu benar-benar lepas kalau kapasitasnya nggak terpenuhi targetnya nggak terpenuhi maka hilang semua fixed cost-nya hilang semua jadi nggak bisa dimanfaatkan ini kesulitannya kita bisa lihat satu-satu karena sifat intangibilitas tadi maka selalu strateginya dalam jasa ini adalah so tangible so it tangibilitinya itu tingkatkan perlihatkan jadi yang kita perlihatkan tangibilitinya itu dalam bentuk bisa dalam bentuk manfaat bisa dalam bentuk tampilan barang dan sebagainya itu yang bisa kita tampilkan untuk orang bisa mempersepsi bahwa jasa ini baik atau tidak berkualitas tidak jadi jadi dengan menggunakan pendekatan manfaat menggunakan pendekatan tampilan fisik dan sebagainya berikutnya juga dalam apa namanya dalam menampilkannya jasa juga nggak bisa karena tidak tidak berbentuk tadi nggak bisa ada display dan sebagainya maka harus yang ditampilkan adalah kembali lagi dari manfaatnya interaksinya juga kuat nanti berikutnya kita bahas jadi antara proses dengan individu dengan provider itu kuat kuat sekali dan interaksi itu menjadi basis apa namanya basis penilaian servis itu jadi interaksi itu yang jadi basis penilaian itu yang ini memang di samping peralatan dan sebagainya peralatan mungkin jadi sesuatu yang tadi samping orangnya juga kasih lihat peralatan kasih lihat peralatan dan sebagainya peralatan itu akan menjadi orang bisa menilai jasa tersebut tapi di samping peralatan justru yang utama adalah basis evaluasi dari interaksi maka biasa digunakan penggunaan tool PR dengan menggunakan tokoh-tokoh terkenal untuk mencirikan pelayanan tersebut terus ya tentu kaitannya dengan pricing dan patent juga menjadi satu yang sulit jadi artinya strateginya kasih lihat yang tangible-nya karena dia intangible kasih lihat yang tangible biasa diperlihatkan dengan struktur tangible-nya yaitu apa tampilan fisik dari apa namanya dari organisasi dari orang-orangnya dari peralatan makanya ada sekarang beberapa lab itu di rumah sakit dibikin seperti saw window seperti ada orang-orang bisa melihat kecanggihan alatnya di dalam kesibukan tugas itu bagian dari interaksi yang terjadi untuk menjelaskan level tingkat daripada pelayanan jasanya dan yang kedua sifat yang kedua yang juga membuat dia semakin terikat dengan interaksi tadi adalah sifat yang tidak terpisah tadi jadi yang namanya jasa yang harus diterima dan diberikan pada saat yang bersamaan tidak ada delay sama sekali jasa yang ada itulah yang dilakukan karena prosesnya simultan maka faktor-faktor yang mendukung interaksi itu jadi sangat kuat sekali mulai dari tampilan sikap kelamahan aroma semuanya itu jadi mensupport terjadinya interaksi tadi sehingga disini disebutkan bedside manner mulai dari dokter, perawat dan sebagainya menjadi satu yang penting penting banget dalam industri jasa itu menjadi satu yang jadi perhatian yang justru masalahnya di kita sebagai industri jasa yang spesifik rumah sakit itu kadang-kadang ini kita agak kurang kurang diperhatikan betul efek daripada faktor interaksi ini jadi karena itu mutu interaksi sangat-sangat penting jadi setiap momen interaksi itu menjadi momen yang penting buat seorang petugas dan buat layanan buat rumah sakit rumah sakit menganggap itu menjadi komponen yang penting yang harus dijaga terus sehingga evaluasi itu menjadi customer contact penilaian jadi bagaimana mereka menilai-menilai hubungan atau interaksi itu menjadi satu bagian penilaian customer terhadap bagaimana mutu pelayanan jasa yang diberikan customer ikut partisipasi dalam pelayanan jasa mereka terlibat langsung mereka terlibat langsung dan apa yang mereka rasakan itu mereka bisa itulah yang mereka anggap sebagai bagian dari jasa yang mereka terima dan diantara mereka bisa juga berinteraksi jadi selain berinteraksi dengan pemberi pelayanan juga berinteraksi sama customer jadi disini dengan sifat jasa yang seperti ini maka komponen petugas sangat-sangat berpengaruh makanya bidang jasa itu sangat-sangat sekali menekankan dalam memperoleh atau mendapatkan orang-orang yang dianggap punya kemampuan dalam berinteraksi sifat yang selanjutnya juga merepotkan adalah variabilitas inkonsistensi variabilitas pada jasa itu parah banget jadi bisa berbeda antar waktu orang yang sama antar waktu berbeda sudah bisa beda apalagi antar orang satu dengan yang lain bisa berbeda bergantung siapa kapan siapa yang ini variabilitasnya tinggi jadi sulit kita untuk menstandarisir yang tepat karena memang variabilitas itu itu memang bagian dari jasa kalau dibilang jasa ya variabilitas jadi mengheren tercakup dalam apa yang kita sebut jasa karena itu ada beberapa hal yang walaupun memang variabilitas tinggi di jasa tetap harus diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak memperparah variabilitas tadi jadi variabilitas itu dicoba untuk ditahan kira-kira gitu antara lain dengan SOP yang dijalankan yang aktual yang real yang SOP-nya bagus dan itu dijalankan itu salah satu cara untuk membuat jasa yang variabilitas bisa terstandarisir contohnya misalnya tanpa adanya SOP itu prosedur misalnya seorang tugas front office kedatangan pasien kedatangan customer kalau dia harus mikir dia mesti ngapain misalnya dia senyum dulu atau dia silahkan dulu atau selamat pagi dulu nanti akan sangat tergantung sekali dari masing-masing individu bahkan ada yang mungkin tidak mengucapkan sama sekali tidak melakukan tapi dengan adanya prosedur yang memang sudah disusun dengan baik sehingga orang tahu langkah pertamanya adalah apa dulu misalnya tersenyum dulu selamat pagi dulu senyum dulu dan seterusnya jadi standar yang petugas tidak perlu mikir-mikir lagi lakukan saja prosedur itu jadi itu cara salah satu untuk standarisir tadi walaupun sudah jelas bahwa jasa tidak bisa begitu saja di standarisir yang kedua training yang jauh lebih ketat daripada industri manufaktur jadi industri jasa itu harus sangat-sangat ketat dalam training saya yang ngalamin di satu rumah sakit besar rumah sakit besar betul ada tindakan padahal itu saya harus dipasang infus tiga kali pasang infus tidak dapat saya nyengir-nyengir kesakitan tugasnya kasih komentar terus papa ini nggak ikhlas mau diobat hubungannya sama ikhlas orang masukin terus nggak masuk-masuk jadi urusan ikhlas ini anak soleh jadi sudah jasa variabelnya tinggi maka dengan training mungkin jadi salah satu trainingnya harus terus di sisi lain juga saya pernah ada kesempatan berkunjung ke negara lain terus saya lihat di salah satu rumah sakit pada waktu tertentu para dokter dan sebagainya menggunakan simulator simulator untuk operasi simulator untuk petugas juga jadi semacam berlatih dengan menggunakan simulator dalam rangka untuk training tadi seperti industri pesawat terbang penerbang pilot dan sebagainya jadi training mengurangi konsistensi yang ketiga pengawasan yang lebih ketat daripada produk barang supervisernya benar-benar ini jadi ini banyak pengalaman jadi ada satu klinik yang sampai dia menerapkan standar pengawasannya itu untuk 30 menit tugas pengawas akan mengontrol kebersihan toilet dan sebagainya itu dia terapkan standar jadi apa namanya supervisinya menjadi lebih ketat jadi jangan sampai apa namanya ada yang berbeda dalam prosedur tadi saya juga di program lokasi untuk rumah sakit administrasi rumah sakit ada kesempatan magang mereka di beberapa rumah sakit ada salah satu rumah sakit yang tepat magang si mahasiswa ini menemukan beberapa petugas yang tidak melakukan prosedur mereka SOP-nya mereka sendiri yang buat jadi ada prosedur servis ekselen itu beberapa tidak mereka lakukan langkah-langkah dan oleh mahasiswa ini kebetulan diangkat sebagai presentasi di depan jajaran rumah sakit dan ternyata ada jajaran rumah sakit itu pimpinan yang sedang lagi kuat-kuatnya statistik jadi lagi kuatnya metodologi dia tanya berapa Anda temukan si mahasiswa bilang saya nemukan ada 10 kejadian dimana prosedur itu tidak dipenuhi sepenuhnya 100% terus berapa si pimpinan ini tanya berapa kasusnya rupanya dia pakai pendekatan populasi mahasiswa bilang hanya 10 Pak yang saya catat dia bilang Anda tahu tidak pasien kita sehari berapa ratus kalau hanya 10 tidak terlalu signifikan kira-kira itu saya bilang tidak bisa dalam pelayanan jasa tidak ada istilah karena pelayanan jasa apalagi rumah sakit itu pelayanan individual bukan pelayanan masa tidak bisa di kurs rasio 5% tidak puas itu tidak apa-apa tidak bisa begitu jadi artinya prosedur itu harus dipenuhi makanya supervisinya harusnya ketat dalam mengawasi itu karena jasa yang berubah-ubah tadi supervisinya justru harus diketat daripada supervisi ke produk barang kira-kira begitu ininya kualitas servis tergantung pada banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan tidak ada yang bisa memastikan servis delivery sesuai dengan dikatakan seperti itu sudah sudah ada SOP pengawasan yang ketat pun masih kita tidak bisa jamin servis bisa ini apalagi kalau benar-benar dilepas ini akan jadi masalah kalau persaingannya nanti sudah pada persaingan servis dimana semuanya sudah tersenarisir sama baik pilihan tenaganya maupun ini sudah hampir setingkat semua maka servislah akan membedakan yang keempat adalah tidak bisa disimpan dan ini membuat bahwa perancangan atau perencanaan kapasitas jadi satu yang penting sekali buat rumah sakit bagi industri jasa jadi kalau hitung-hitungan kapasitasnya tidak terpenuhi dengan target pendapatan maupun volume maka ada fasilitas yang idle yang tidak bisa digunakan dan tidak bisa disimpan tidak bisa dijadikan inventory untuk besok dan sebagainya makanya pengaturan tenaga dan sebagainya yang terkait dengan fixed cost ini harus pinter-pinter untuk pengaturannya padahal sulit mensinkronkan sementara kita memperhitungkan apalagi dalam kondisi pandemi begini juga menjadi kesulitan tersendiri untuk mengatur kesinkronisasinya baik kita lanjut jadi empat sifat jasa tadi yang membuat kita dalam berbisnis jasa menjadi satu yang hal-hal yang perlu diperhatikan dengan lebih intensif karena itu menjadi prinsip dasar berbisnis jasa sifat jasa itu sendiri yang membuat kita harus ekstra memperlakukan klasifikasi jasa memang ada people based makanya cenderung sekarang orang banyak menggunakan peralatan namun itu yang menarik paradoksnya di industri kesehatan rumah sakit penggunaan alat semakin banyak bukan mengurangi tenaga menambah tenaga semakin butuhkan tenaga profesional untuk alat tersebut itu berbeda dengan industri jasa yang lain seperti jalan tol bisa digantikan oleh mesin semua otomatisasi otomatisasi semua maka otomatis SDM berkurang dalam kaitan dengan produk ada kebijakan atau keputusan orang pemasar yang terkait dengan satu bauran produk kedua keputusan dalam desain produk satu persatu produk dan lagi dikaitkan dengan produk life cycle yang pada strategi juga peluang pasar kita kemarin yang pertama tentu dalam membuat bauran penasaran lini produk yang ada semakin banyak lini produk maka memasarkan jadi uji sulit rumah sakit termasuk bisnis yang lini produk banyak rohan jalan rohan minap pedah laboratorium sekian banyak lini produk kalau mesin industri mobil misalnya gitu gak banyak-banyak banget jenis-jenis produk jadi lab dengan sekian jadi yang maksud produk itu adalah sesuatu yang ditawarkan begitu jadi bukan kita sebut labnya tapi lab terdiri dari produk 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 apa karena masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri punya indikasi sendiri-sendiri nah di dalam urusan bauran produk ini maka ada istilah-istilah yang kita sebut panjang produk itu jumlah lini semakin banyak lini semakin lebih sulit memasarkan yang disebut lebar itu kaitannya dengan jenisnya semakin banyak item jenis dalam satu lini semakin juga sulit jadi ibaratnya kalau lab itu cuman dua jenis pemeriksaan mungkin masarkannya gak akan sesulit kalau sekian ratus pemeriksaan daling kaitannya dengan marketing bukan bicara bahwa dia sebagai pemeriksaan standar terus kaitannya dengan kapasitas juga makin besar kapasitas di kedalaman misalnya dep makin juga lebih sulit itu mesti dirumuskan di dalam satu keputusan maksudnya satu yang ditetapkan selain kapasitas sepat tidur juga ditetapkan jenis lini produknya apa aja karena dalam kaitannya dengan marketing maka itu bagian dari tanggung jawab yang harus bisa dipasarkan dijual oleh marketing fungsi marketing itu menjual jasa atau produk pelayanan yang tersedia kira-kira gitu dalam ini memang masih jadi ini ya dalam penerapan fungsi marketing di rumah sakit memang jadi bahan diskusi tersendiri nah lanjutnya kita masuk ke keputusan setiap jenis produk itu sendiri ada desain yang harus kita buat satu produk medical check up eksekutif misalnya gitu medical check up karyawan itu satu produk berarti ada desain yang dibuat di dalam satu jenis tadi desain itu menyangkut tiga hal apa intinya manfaatnya apa produk tampilannya tangible produk tampaknya untuk jasa tadi dan apa ekstranya service supporting nah ini tiap satu jenis produk berbeda-beda mungkin ada yang sama tapi juga ada yang beda apa bedanya pelayanan eksekutif medical check up dengan legislatif atau pelayanan eksekutif standar mungkin ya yang standar sama yang eksekutif apa bedanya gimana ya bedanya di core-nya kah beda core-nya itu kan manfaatnya misalnya core-nya dari rehabilitasi medik disini kasih contoh misalnya core-nya adalah harapan untuk bisa utuh kembali potensi kerja misalnya rehabilitasi medik kaitkan dengan kekopasi kekopasi atau kalau kita pilih sekolah pendidikan itu punya core-nya apa di dalamnya kita ingin ilmu ingin ijasa ingin temen ingin apa tiga-tiganya temen juga dapat ilmu dapat ijasa dapat apalagi dapat jaringan dapat bisa networking dan sebagainya maka produk itu punya core masing-masing jadi core-nya Urindo dengan core-nya UI dan sebagainya itu juga punya core punya manfaat yang diterima atau dirasakan oleh si usernya penggunanya nah dalam desain produk yang pertama core-nya ini dulu walaupun dalam banyak produk di rumah sakit memang banyak unsur medisnya jadi tentu medis akan lebih tahu mana yang lebih efektif pengobatan ini atau pengobatan ini mana yang lebih berisiko dan sebagainya nah itu core itu yang temanfaat solusi terhadap kondisi si konsumen tadi itu yang yang membedakannya nanti dalam core-nya ya ini bagi tingkat nah bagian yang kedua dari desain satu produk tadi selain core-nya adalah apa namanya tangible tangible aspeknya itu mulai dari apakah dia fiturnya pemeriksaannya bisa luas lebih jam periksaannya lebih luas atau tidak akreditasinya tingkat kualitinya kemasannya bahkan merek atau branding yang disematkan juga disitu misalnya ada penaman penaman tertentu dan sebagainya termasuk ruangannya peralatannya itu tangible itu juga didesain jadi ada pilihan-pilihan tertentu yang membedakan VIP saya pernah ke salah satu rumah sakit rumah sakit yang waktu itu boleh pakai sila global atau internasional ruang VIP-nya bukan main ada TV berapa inci ukurannya ada sound system yang bagus dan macam-macam itu kan tentu desain seperti itu berdasarkan faktor tangible yang mau ditambahkan pertanyaannya apakah itu yang jadi frekuensi itu yang harus diinikan apakah itu jadi need wants-nya dari si customer dalam kaitannya dengan supporting-nya tangible apakah itu menambah efek bahwa dengan melihat lebarnya TV tadi oh ini berarti pelayanannya juga selebar TV-nya atau justru yang lain yang harus diperlihatkan alat-alat yang lain tempat tidurnya atau apanya yang mesti kita tampilkan sehingga memberi kesan bahwa jasa yang diberikan berkualitas baru yang ketiga bagian yang ketiga dari desain itu adalah tambahannya jasa manfaat tambahan apa yang kita tambahkan sebagai manfaat yang membedakan kita dengan kalau dulu kan ada masih sekarang mungkin gak tahu masih apa masih ada paket persalinan itu dilengkapi dengan video syuting dilengkapi sekarang orang punya kamera semua jadi gak terlalu ini lagi akte kelahiran ada gimmick gimmick body bag yang diberikan ada macam-macam asuransi dan sebagainya ini masuk kaitannya dengan augmented ini jadi servis tambahan yang bisa kita berikan sehingga itu jadi punya manfaat tapi sekali lagi punya nilai gak dia di customer-nya tentunya yang harus kita berikan yang punya nilai sehingga manfaat itu yang membedakan nanti dengan pelayanan yang lain ini pemetaannya aja dan karena itu kita harus lakukan penilaian terhadap produk gimana salah satu caranya dengan disamping kita lihat penerimaan pembiayaannya bagaimana kualitas dan sebagainya termasuk juga analisis produk life cycle dan di dalam kaitannya dengan kebijakan item produk tadi maka diharapkan tentu kita mendesain produk-produk baru sekali lagi yang dimaksud produk baru itu bukan berarti teknik-teknik medikal yang rumit bukan gitu jadi pelayanan yang berbeda misalnya antara VIP super VIP kelas 1 itu juga ada satu desain produk desain produk tertentu yang membedakan desain produk karena itu pesannya adalah pembuatan produk-produk baru tadi yang kira-kira akan membedakan dengan pemberi pelayanan yang lain harus mempertimbangkan banyak hal yang terkait dengan customer baik sosial ekonomi baik juga persepsi pelanggan sendiri ini marketing harus banyak cari tahu tentang itu dengan survei-survei atau dengan diskusi atau dengan apa namanya gathering terkentu dengan pelanggan untuk mengetahui apa yang menjadi ini mereka sehingga nanti akan ada pengembangan produk baik itu dilakukan dengan apa yang kita sebut pengembangan produk berdasarkan kualitas fungsi kualitas dimana disini apa yang menjadi keinginan konsumen diterjemahkan di dalam produk yang kita buat misalnya waktu tunggunya yang berbeda pesan pemesanan janji ketemunya misalnya dalam banyak hal yang bisa diinikan yang jelas itu yang harus diketahui yang memang jadi sesuatu yang diinginkan oleh si customer pada akhirnya desain itu semua mengarah kepada apa yang kita sebut sebagai nilai customer customer value nilai karena nilai itulah yang menjadikan mereka mau menggunakan pelayanan kita jadi bila dianggapnya pelayanan kita atau produk kita itu punya nilai maka mereka akan beli pengen beli pengen dapatkan kecuali tadi dalam kondisi terpaksa dalam kondisi tidak ada pilihan lain punya nilai tidak punya nilai pun mereka akan ambil juga pada saat terjadi persaingan terbuka pada saat mereka bebas memilih maka tentu yang mereka anggap punya nilai pada pandangan mereka itu yang akan mereka pilih salah satu penilaian produk tadi dikaitkan dengan produk life cycle jadi ada empat tahapan siklus produk boleh dari inisiasi introduksi kekenalan sampai produknya jenuh sampai turun kembali ini pada setiap produk yang ada harus dibuatkan life cycle untuk mengetahui perkembangannya mungkin kalau belum bisa seluruh bisa dibantu dengan aplikasi bisa dibuat dan masing-masing punya ciri tahap introduksi penjualan bertumbuh perlahan desain yang masih beragam dan seterusnya dimana strategi pengembangannya juga memberikan keuntungan yang maksimal dan seterusnya kualiti sangat di ini sekali pada fase awalnya perkenalan atau introduksi pada fase pertumbuhan maka volume penjualan sudah meningkat dengan baik strategi produk lebih ke arah kapasitas yang dikembangkan karena terjadi peningkatan permintaan maka hati-hati dengan kapasitas kapasitasnya pas-pasan benar nanti akhirnya fase introduksi fase growth-nya nggak tercapai dengan baik artinya terjadi stack karena kita nggak nyiapin kapasitas sedangkan pada perkenalan lebih banyak ke arah riset pengembangan produk proses modifikasi dan sebagainya itu mulai kita menata sistem benar untuk produk itu pada tahap dewasa pada tahap dia makin mapan maka strategi produk kita lebih mengembangkan inovasi-inovasi pada waktu itu yang karena persaingan mulai muncul biasanya pada tingkat kejenuhan itu umumnya terjadi sudah ada pesaing karena pertumbuhan yang tiba-tiba melambat dari tadinya cepat itu berarti memang muncul pesaing atau terjadi pengurangan permintaan tidak tidak begitu karena disini sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka maka tentu kita harus inovasi inovasi yang tentu inovasi ini dari sudut manfaat mereka jadi bukan kita menyediakan sesuatu yang buat mereka tidak terlalu penting memberikan sesuatu yang memang akan punya manfaat buat mereka pada tahap penurunan produknya menjadi kontribusi pada keuntungan perusahaan ini tinggal kita bertahan saja cash cow istilahnya gitu kalau masih bisa bertahan sampai kalau tidak akan diperbaiki dimodifikasi dibiarkan sampai hilang sendiri atau kalau tidak diintervensi lagi untuk meningkatkan terjadi peningkatan dan bila memang dianggap sudah sangat ini bisa dihentikan pelayanannya kalau memang ini dari sudut marketing tentu ada pelayan-pelayanan yang tidak menguntungkan tapi tidak bisa kita hentikan karena itu syarat dari standar rumah sakit jadi yang dimaksud disini adalah produk-produk yang memang kita buat dan sebagainya itu karena memang permintaan pasar kalau memang jadi penurunan ya dihentikan ini fase-fasenya selanjutnya saya masuk ke customer value tadi jadi penilaian customer terhadap nilai produk tadi kita kembali ke konsep ini jadi proses pelayanan itu kan ada dua pihak dari provider sebagai pemberi pelayanan memberikan service memberikan performance kinerja sementara dari customer punya needs dan wants yang ditampilkan sebagai ekspektasi harapan keinginan itu ketemu antara kinerja dengan harapan dalam situasi yang kemarin saya bilang moment of truth situasi yang boleh dibilang istilahnya dalam istilah pelayanan kritikal bukan darurat lebih kritikal dalam pengertian pelayanan kenapa? karena disini ketemu antara match antara ekspektasi ketemu dengan kinerja kalau hasilnya match maka yang keluar adalah satisfaction kalau nggak satisfaction maka muncul karena pengaruh dari suara-suara dari luar bisa mengaruhi satisfaction suara-suara yang nggak puas itu mempengari orang tadi atau juga ada dorongan juga untuk beralih pindah ke tempat lain ini yang dicegah sehingga retensinya jangan sampai berkurang selanjutnya hasil satisfaction muncul loyalty dan seterusnya akhirnya memberikan rekomendasi ini yang ingin kita teruskan dengan yang menyebut customer value tadi moment of truth itu tadi situasi kritikal dari segi service apa yang anda lakukan pada situasi dimana anda ketemu antara ekspektasinya si pelanggan dengan anda menunjukkan kinerja kalau ekspektasinya rendah nggak apa-apa mungkin nggak senyum pun yang penting dilayani kalau ekspektasi masih seperti itu yang penting diobatin akan lebih mudah tapi kalau ekspektasinya kompleks macam-macam yang ini tentu harus dilayani juga dengan lebih baik dari sisi provider sama customer tadi ekspektasi tadi maka ada beberapa gap beberapa kemungkinan yang terjadi konsumen ada provider ada gap-gap yang bisa terjadi paling nggak menurut Brown dalam bukunya service marketing itu dia mengukakan ada 5 gap gap 1 gap 2 3 4 gap 1 ini antara service harapan dengan persepsi manajemen gap 2 antara persepsi spek yang dibuat dengan persepsi manajemen gap 3 dengan petugas gap 4 petugas dengan pihak luar gap 5 persepsi pasiennya sendiri dengan harapan yang satu harapan konsumen beda dengan persepsi manajemen yang terhadap harapan konsumen ingin seperti ini seperti ini seperti ini dalam survei didapat tapi manajemen terlalu kesitu jadi organisasi kurang berorientasi pada risiko pasar risiko pasarnya mau ngomong apa juga hasil surveinya apa juga yaudah nggak kesitu yang penting saya kasih pelayanan udah pelayanannya ada dokternya ada udah nggak pengen untuk mengetahui yang lebih dalam lebih detail tentang apa yang diinginkan konsumen komunikasi ke atas tidak cukup antara front line service dengan level manager di atasnya jadi informasinya nge-gap antara ini udah nggak peduli dengan hasil riset udah itu juga komunikasi antara front liner ini kan yang berhadapan langsung dengan pelanggan dengan pihak jajaran manajemen kurang mungkin kurang ada gathering pertemuan-pertemuan kurang curhat-curhat sehingga nggak sampai level organisasi terlalu banyak yang akan membuat jarak lebih jauh jadi biasanya organisasinya birokratis biasanya jadi untuk dibahas keluhan sampai ke tingkat atas itu mungkin melalui jenjang yang panjang makanya gap kesatu ini adalah persepsi manajer bahwa pasien butuh sarana yang lebih baik tapi pasien lebih penting pada kecepatan jadi pasien pengennya cepat dilayani waktu tunggunya jangan lama-lama kalau perlu 30 menit atau di bawah itu tapi manajer menganggap yang penting kasih sarana bagus kasih AC kasih ini udah padahal survei bilang bahwa yang terbanyak masalah kesempatan gap yang kedua persepsi manajemen dengan speknya komitmen tidak cukup terhadap mutu pelayanan jadi gak cukup kuat dalam merumuskan spesifikasi mutunya spesifikasi pelayanannya standar pelayanan jasanya mungkin dalam bentuk yang umum misalnya komitmen terhadap akreditasi lebih sifatnya situasional lagi akreditasi tapi di luar akreditasi mungkin gak terlalu ini jadi disini gap dua persepsi manajemen dengan spek standar pelayanannya yang jadi gap SOP gak ada pelatihannya kurang dan sebagainya manajer terlalu percaya diri bahwa dapat memenuhi harapan pelanggan ini biasanya pada rumah sakit yang banyak pasien dengan adanya banyak pasien tadi mereka gak begitu ini yang penting pasiennya banyak sudah deh ada situasi itu bisa berubah bisa berubah pada saat ada pelayanan yang juga sejenis jadi manajer meminta petugas untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat tanpa uraian tugas yang jelas tanpa hal-hal yang sifatnya lebih teknisnya lebih tergambarkan pokoknya kamu kerja yang baik speknya gimana kerja yang baik kerja yang itu gak diperinci lagi gap yang ketiga spek kualitas jasa dengan delivery-nya ini yang lemah gap ketiga speknya udah bagus hasilitasi SOP-nya bagus tapi antara SOP yang dikertas dengan SOP yang dirasakan orang itu gak sama ini bisa karena teamwork-nya lemah gak mudah untuk teamwork kalau udah terbentuk jangan dipecah-pecah jangan sampai bubar skill petugas yang juga ini tadi yang namanya SOP harus di backup oleh keterampilan petugas untuk memenuhi standar itu kalau gak dipenuhi dengan itu gak bisa dia memberikan pelayanan belum lagi teknologi menang dan sebagainya intinya adalah sediakan waktu untuk mendengarkan pelanggan dan melayanilah dengan tepat jadi artinya naikkan naikkan standar pelayanannya standar mutunya mungkin baku mutunya udah bagus tapi dalam operasionalisasinya dalam implementasi itu delivery-nya belum bagus betul yang keempat gap keempat antara delivery dan komunikasi nah ini jadi pelayanannya dengan komunikasi komunikasi horizontal antara level operasional nggak cukup kenderungan menjanjikan sesuatu yang berlebihan jadi nggak nyambung antara promosinya dengan fakta di lapangan biasanya sering juga begini kenanya ke industri kena ke perusahaan-perusahaan melihat brosurnya lihat ini lihat bicara marketingnya kayaknya bagus-bagus semua tapi mereka menemukan fakta di lapangan yang mungkin menurut mereka masih kurang pas jadi brosur yang indah tapi nggak sesuai dengan kenyataan brosur yang indah itu membuat orang ekspektasi karena memang brosur indah itu membantuin tangibility tadi tangibility itu dibantu dengan brosur indah dengan penampilan tapi akhirnya orang akan merasakan dengan adanya pelayanan yang sesungguhnya tadi gap yang kelima jasa yang dialami dan yang diharapkan nah ini konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang mutu jasa dokter melakukan kunjungan sebelum pasien pulang dianggap menambah tagihan jadi ada tugas kita untuk mendidik konsumen untuk mendidik customer juga menjadi lebih paham tentang pelayanan karena tadi bisa aja tadi ini salah satu contoh aja berbeda pasien mikir kalau dokter visito ini nambah honor padahal tujuannya ada tujuan medisnya jadi mestinya ada fungsi mendidik kepada customer jadi mereka tahu standar pengobatan itu begitu waktu masuk dipereksa begini waktu ini begini jadi bukan komersialisasi bukan memang itu bagian dari standar jadi ketidaktahuan ini memang perlu di berikan pemahaman sebagai usaha marketing tadi mungkin dibantu oleh bagian PKMRS karena itu gap-gap tadi sebenarnya dirumuskan sebagai apa namanya unsur daripada jasa pelayanan di samping yang tadi yang teknologi dan sebagainya intinya adalah memperluas apa yang kita sebut service itu bukan hanya mata-mata standar-standar pelayanan yang sifatnya lebih karena medical tapi juga ada unsur-unsur service lain yang juga membackup pelayanan secara medical tadi selanjutnya juga kita harus paham betul tentang pelanggan dan bagaimana kita kembangkan prosedur yang lebih orientasi kepada mereka dan ciri dari organisasinya adalah yang customer fokus itu terbalik jadi frontliner disupport oleh middle middle disupport oleh upper jadi sangat terlihat organisasi yang memang mengarah ke situ sangat terlihat jadi posisi manajernya selalu dalam posisi yang membantu frontliner saya juga mungkin di kita juga ada seperti itu tapi saya melihat beberapa kejadian di satu rumah sakit yang mahasiswa Rindo biasanya suka keliling-keliling kemana-mana kalau tidak musim COVID biasanya jalan-jalan ke Bali kemana dalam satu kesempatan kita kunjungan ke rumah sakit itu juga seperti itu jadi petugas itu kebetulan ada kesulitan waktu mendorong berangkat keluar dari di relief dan sebagainya pada saat yang sama lewatlah para manajer rumah sakit tadi bersama-sama kita karena ada acara kunjungan tadi dan langsung mereka turun tangan entah karena di depan kita kita tidak tahu juga tapi artinya mereka sebagai tenaga yang top mensupport ke frontlinernya dalam keadaan situasi begitu bukannya menghindar tapi justru pada saat diperlukan memang mereka langsung turun ini kita lewati terbentuklah rantai nilai rantai nilai atau customer value yang diharapkan jadi dengan lingkungan lingkungan internal marketingnya baik terus akhirnya akan munculkan nilai pelayanan nilai pelayanan ini lah yang akan dirasakan diterima oleh si customer sebagai satu nilai yang disebut customer value tadi value inilah yang akan dibentuk jadi artinya nilai pelayanan tersebut bukan hanya dari jadi orang bisa ngeliat kenapa kita bikin pelayanan ada VIP ada eksekutif kan itu dalam melangkah membentuk value bentuk nilai bahwa nilainya eksekutif di mata Anda tinggal benar gak itu eksekutif di mata mereka itu yang harus disurvey maka terbentuk harus kita bentuk apa yang disebut rantai nilai value chain terkenal ini strategi porter dalam bentuk rantai nilai jadi dibentuklah rantai nilai dari produk itu supaya terbentuk nilai customer tadi yang dijual itu sebenarnya nilai tadi dan ini dievaluasi orang pada setiap suatu produk jadi setiap suatu produk jasa organisasi itu punya nilai masing-masing dan merupakan gabungan dari semua nilai-nilai yang ada jadi bukan hanya sekedar satu yang lepas jadi bukan sekedar gini bukan sekedar pasien datang cepat parkir terus daftar daftar perisa dokter ambil obat enggak itu satu rantai pelayanan itu semuanya akhirnya bersama-sama memberikan satu value satu nilai nilai pelayanan dan itu yang disebut rantai nilai tadi jadi enggak bisa dokternya aja yang oke profesional sementara daftarannya enggak sementara parkirnya enggak sementara ini enggak enggak bisa gitu untuk bisa memberikan nilai itu dia harus satu kesatuan karenanya butuh dirancang rantai nilai ini butuh ditata nah ini porter mengukakan konsepnya seperti itu ya ini salah satu ucapan dari penulis jadi mereka merasakan menganggap bahwa ternyata bukan teknologi yang meng-create kompetitif nilai persaingan nilai unggulan tapi justru manajemen proses yang mengeksploitasi teknologi tadi jadi bukan teknologinya gitu ya nah ini yang konsep porter tentang sistem rantai nilai karena itu kita perlu menanalisis setiap produk itu berdasarkan rantai nilai ini jadi produk yang disebut produk itu bukan hanya preksa dokternya jadi mulai proses touch pertama sentuhan ketemu kontak yang pertama sampai kontak yang terakhir pasien pulang itulah satu mata rantai rantai nilai pelayanan dari satu produk yang dianalisis ada beberapa konsep di sini dalam rantai nilai ini konsepnya porter yang dia membagi antara primer dengan sekunder supporting dengan yang primer dimana yang primernya adalah lima fungsi ini ini merupakan aslinya supporternya memang bukan buat produk barang ada logistik ke dalam operasional logistik keluar pemasaran dan penjualan dan terusnya service ini fungsi utamanya logistik ke dalam supplier mengirim ke kita dan itu tentu barang yang terbaik yang murmutu yang disimpan juga dengan baik gak expire dan sebagainya terus tahap operasional dimana supply tadi digunakan di dalam pelayanan kalau di rumah sakit ya tentu dalam pelayanan penggunaan obat kalibrasi alat pengepakan alat-alat kesehatan logistik keluar ini kaitannya dengan produksi kalau yang bentuk barang memang dia akan kirim keluar kalau jasa kita tetap di tempat tersebut karena ada dua pilihan kita yang berkunjung ke pasien pasien yang datang kita seperti itu jadi logistik keluar memang banyak ke barang tapi fungsi yang keempat yang prime juga adalah fungsi pemasaran jadi menyiapkan produk tadi dalam bentuk punya nilai punya customer value di mata konsumennya dan akhirnya dalam bentuk service itu yang realnya yang dilihat semua unit pelayanan sedangkan yang sekundernya ini supporting mulai dari pengadaan pengembangan teknologi SDM infrastruktur itu menunjang yang lima tadi pengadaan yang baik tentunya pengembangan teknologi penggunaan teknologi lean manajemen CRM macam-macam teknologi digunakan SDM bagaimana memperoleh sumber daya yang baik infrastruktur perusahaan sistem informasi dan sebagainya juga menunjang tentunya dan muaranya kalau dalam bisnis Porter mengatakan muaranya adalah keuntungan marginnya keuntungan tapi kalau dalam konsep yang lain diajukan ini Porter juga mengajukan beberapa konsep di sini yang dikait dengan rantai nilai ini tapi bedanya dia muaranya keuntungan karena sifatnya bisnis tapi juga ada satu lagi yang muaranya adalah kebutuhan pasien kita bisa lihat ini juga satu teori dari yang dikembangkan Porter juga sebagai modifikasi dari rantai nilai tadi strategi rantai nilai tadi ini mau hasilnya jadi ada modifikasi sedikit jadi kalau yang Porter yang asli itu ujungnya ini adalah profit sedangkan modifikasinya keluarannya adalah nilai customer value customer value ini gabungan dari aktivitas primer dan pendukung primernya tadi dibaginya para pelayanan sebelum pasien datang proses pelayanan pada waktu di rumah sakit pasca pelayanan setelah pasien pulang ditunjang oleh supportingnya budaya organisasi struktur sumber daya petugas dan lain-lain sebagainya jadi ini yang disebut rantai nilai itu adalah memang satu produk itu menjadi keluaran yang baik atau kardinati menghasilkan profit dan sebagainya kalau dari konsep yang aslinya itu butuh butuh banyak ini ya butuh banyak mata rantai jadi gak bisa gak bisa perorangan aja individual gak bisa jadi walaupun mau kayak apa bagusnya kalau waktu tunggunya kelamaan artinya terjadi gangguan karena waktu tunggu yang lainnya udah bagus atau waktu tunggunya udah bagus sistem pembayaran yang ini dan semuanya makanya dengan konsep rantai nilai ini maka semua unsur tadi harus dipersiapkan dan finalnya adalah bahwa pelayanan jasa itu semakin apa namanya mendapat tantangan dan karena itu memang kita harus berupaya untuk mencoba mendefinisikan sekali lagi rumah sakit gak usah apa namanya standar pelayanan minimal dan sebagainya memang sebagai acuan tapi rumah sakit sendiri harus mendefinisikan jadi komite mutunya mendefinisikan apa yang disebut ukuran-ukuran kualiti buat mereka dan pelayanannya pastikan bahwa apa yang mereka sudah rumuskan konsisten memang itu dilakukan jadi gak usah harus kepuasan harus 95% 98% kalau memang belum sampai ke situ ya gak usah tetapkan aja batas mereka mungkin 80% atau yang lain juga begitu waktu tunggu misalnya mereka baru sanggup misalnya 1 jam konsisten aja 1 jam terus sehingga orang bisa memperhitungkan kalau 1 jam berarti mereka punya pengaturan tersendiri tapi nanti baru berkembang makin lebih cepat lagi lebih cepat terus harus ada pembuatan desain tadi dan uji coba ini saya lihat di salah satu rumah sakit dulu sudah ada jadi ada geladirisik geladikotor gitu ya sebelum dimulai pelayanan pelayanan mulai disiapkan dengan mungkin penambahan fitur atau desain yang baru maka mereka buat dulu semacam semacam geladirisik begitu ya dicoba dulu diukur kecepatannya dilihat kesiapan petugas dan sebagainya komunikasikan jaga konsisten image tadi segalanya baik konsisten semuanya diharapkan terus akomodasi terhadap fluktuasinya permintaan mendukung motivasi mendukung karyawan dan koordinasi serta yang terakhir adalah temukan keseimbangan antara standarisasi dan kustomisasi jadi standarisasi memang perlu tapi kustomisasi juga juga perlu jadi kalau kita belum bisa ngikutin standar secara penuh kustomisasi kita penuhi konsisten kita terhadap standar yang kita tetapkan sendiri sebelum kita bisa ngikuti standar yang lebih ini kecuali kita emang udah siap level yang lebih tinggi tidak ada masalah itu yang terbaik baik saya rasa itu untuk sesi kedua ada yang ingin kita bisa diskusikan tentang produk dalam konteks yang luas tentang produk silahkan kalau ada yang ingin mungkin kita 10 menit jadi nanti yang lanjutnya sesi yang lanjutnya kita sampaikan di pertemuan yang berikut yang kedua dan seterusnya ada yang ingin ditampaikan yang ada pengalaman atau punya pemikiran atau pandangan yang lain mungkin silahkan tidak ada baik kalau tidak ada nanti yang berikutnya yang kedua saya masukkan ke sesi berikutnya supaya tidak terlalu malam kalau tidak ada selanjutnya setelah UTS maka kelompok sudah bisa diaktifkan untuk menyiapkan tugas kelompok menyusun makalah kelompok untuk dipresentasikan pada pertemuan yang terakhir yang kedelapan disitu nanti sekaligus sebagai UAS sebagai ujian akhir semester hingga ujian akhirnya lebih berbentuk berbentuk presentasi presentasi dan tanya-jawab baik kalau tidak ada saya rasa cukup untuk malam ini sampai dua minggu lagi kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya tetap masih di bauran pemasaran karena ada tujuh satu-satu di deskripsikan memang aktivitas pemasaran di bauran baik selamat malam sampai donelgi terima kasih atensi perhatiannya mudah-mudahan ada manfaat selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selamat berbentuk terima kasih terima kasih